Ya teman-teman ini di depan kita adalah tempat air peninggalan zaman Ottoman di daerah Eminonu, itu salah satu tempat atau pusat wisata di Istanbul. Di Istanbul ini ada begitu banyak pancuran air peninggalan Ottoman yang masih bisa kita jumpai dimana saja berada. Di depan kita ini adalah salah satunya yang bernama pancuran air Hatijah Turhan Walid Sultan di daerah Eminonu. Ini lokasinya daerah Eminonu, ini juga salah satu pusat dari peradaban atau pemerintah Ottoman di sini. Ya teman-teman sesudah penaklukan kota Konstantinopel 1453, salah satu konsentrasi utama dari pemerintah Ottoman adalah memperbaiki sistem air di Istanbul, karena air dianggap sebagai salah satu hal terpenting dalam kehidupan terutama untuk mensucikan diri sebelum beribadah. Dan mewakafkan atau menyumbangkan uang untuk membangun rumah air seperti ini juga sudah menjadi tradisi para pejabat Ottoman di waktu itu. Ini tampak dari dekat, tapi yang saya lihat ini baru ada satu tempat atau pancuran. Ini bagian atasnya mewah sekali. Dan dari beberapa sumber juga menyebutkan bahwa fungsi dari area di bawah atap ini teman-teman juga menjadi area untuk tempat masyarakat menjalankan sholat. Dan ini ada yang barusan mengambil air. Nah ini di dalam bangunan ini teman-teman. Ini adalah penampungan air. Ini bagian tap-nya. Pukirannya. Ini masih berfungsi dengan sangat baik dan masyarakat menggunakannya. Rumah air ini dibangun pada abad ke-17 yang merupakan gabungan dari sebil atau tempat minum untuk musafir dan juga rumah air untuk kebutuhan masyarakat yang ditempatkan di ruang 4. Dan tidak jauh dari penampungan air atau ruang air untuk masyarakat, kita juga bisa melihat bangunan-bangunan tua bersejarah dari era Ottoman. Ini salah satunya adalah bank Jerman kalau tidak salah ini tadi dan ini yang sebelahnya yang berwarna hitam ini adalah bangunan Arab pemiliknya kemungkinan Arab. Nah daerah sini adalah salah satu pusat dari sejarah, bangunan-bangunan bersejarah di era Ottoman. Terima kasih telah menonton!